Terdapat kejanggalan dalam kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara, Almarhum Brigadir Ridal Alitomi. Korban diketahui tewas dengan luka tembak di bagian kepala, Kamis, 25 April 2024, di Jalan Mampang, Prapatan 4 RT. 01002 Kelurahan Tegalparang, Mampang, Jakarta Selatan. Terungkap di lokasi kejadian ada kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, 15 unit kamera CCTV dan monitor CCTV yang terpasang di lokasi kejadian dalam kondisi mati dan tidak aktif. Spekulasi pun bermunculan apakah ada pelaku yang sengaja menghabisi nyawa korban, hingga berbagai bukti yang ada seakan sengaja dihilangkan? Di lokasi tempat kejadian perkara atau TKP ditemukan sepucuk senjata yang diduga milik dari korban. Dari informasi yang diterima Tribun Manado, jenis senjata diketahui adalah merek HS-9, nomor H258799, kaliber 9,9 mm, berlaku tanggal 1 Juli 2023 SD 2 Juli 2024. Senjata organik itu ditemukan di kolong kursi supir, tepatnya di kaki kanan korban. Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan oleh beberapa saksi yaitu Bobdi Adi Marta anggota Yonif 210 dan seorang karyawan bernama Mario Francisco Pardosi. Diketahui, saat ditemukan, posisi korban berada di kursi supir sebelah kanan mobil Toyota Alphard B1544 Kiha. Posisinya badannya terjatuh ke arah sebelah kiri dan masih terpasang sabuk pengaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.